Kepala Bapeda Kota Tasikmalaya ditangkap polisi narkoba dari Polda Jabar karena diduga A konsumsi sabu-sabu. Kepala Bapeda berinisial A itu ditangkap terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Kabit Humas Polda Jabar. Kombes Ibrahim Tompo, mengatakan A A diringkus setelah anggota ditres narkoba Polda Jabar menangkap Al, seorang office boy di kantor Bapeda Kota Tasikmalaya, pada Sabtu 11 Maret 2023, kepada polisi, Al mengaku sabu yang dikonsumsinya merupakan pemberian dari kepala. Bapeda Kota Tasikmalaya, dari informasi tersebut, kata dia, polisi kemudian memanggil A A untuk melakukan pemeriksaan, polisi juga sudah melakukan tes urin pada A A. Kepala Bapeda Kota Tasikmalaya. Hasilnya, A dinyatakan positif menggunakan sabu-sabu, menurutnya, A A hanya positif metamfetamina dan tidak ditemukan barang bukti narkoba dari tangan A. Baru sekitar satu bulan digunakan, seperti ini, tanpa di depannya ada sejumlah PMS. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!